Intro Materi Kuliah Hukum Ketenaga Kerjaan Topik pertama dari 60 topik Masalah Perburuhan Zaman Kerajaan Nusantara Perburuhan pada masa kerajaan Hindu-Buddha Masalah perburuhan sebelum era kemerdekaan bisa dipelajari sejak berlakunya masa kerajaan di Indonesia dan pada masa penjajahan Belanda serta pendudukan Jepang sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua Pada permulaan tarikh Masehi, di wilayah Asia terdapat dua buah negara besar yaitu China dan India Kedua negara ini memiliki pengaruh besar di kawasan Asia Indonesia pada saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan India Sekitar tahun 400 Masehi bermunculan kerajaan Hindu seperti kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, kerajaan Purnawarman dan kerajaan Pajajaran Sementara kerajaan Buddha bermunculan seperti kerajaan Sriwijaya, Shailendra dan beberapa kerajaan lainnya Peristiwa penting pada era kerajaan Hindu dan Buddha adalah terbangunnya candi-candi besar seperti Borobudur dan perambanan yang dikerjakan oleh masyarakat secara sukarela dan bergotong royong Sistem sosial pada saat itu telah terstruktur dalam bentuk kasta meliputi kasta Brahmana sebagai kasta atau golongan masyarakat tertinggi kemudian kasta Kesatria, kasta Waisa dan kasta Sudra Sedangkan kelompok masyarakat pinggiran yang tidak termasuk dalam struktur sosial disebut kelompok Paria Kasta Brahmana merupakan kasta tertinggi terdiri atas tokoh-tokoh rohaniawan yang terdiri atas para pendeta Kasta Kesatria terdiri atas kelompok bangsawan dan tentara yang dipandang sebagai lapisan kedua tertinggi Kasta Waisa merupakan kasta pedagang yang dianggap sebagai lapisan ketiga Sementara itu, kasta Sudra adalah kasta orang-orang biasa atau rakyat jelata Orang yang tidak berkasta adalah golongan Paria Dengan terbentuknya sistem kasta, maka terbentuk pula hubungan kerja antara kasta tertinggi dengan kasta terendah Bagi kasta Brahmana dianggap tabu jika melakukan pekerjaan kasar Pekerjaan kasar seperti mengangkat batu membangun candi atau pekerjaan pertukangan merupakan pekerjaan yang dianggap pekerjaan rendah dan itu menjadi bagian dari pekerjaan kasta Sudra dan golongan Paria Dengan demikian, kelompok masyarakat dalam kasta Sudra dan Paria yang tidak berkasta melakukan pekerjaan pada orang yang berkasta Pola hubungan kerja yang berlaku pada saat itu masuk dalam kategori perbudakan Pada saat itu kasta Sudra dan Paria berkewajiban melakukan segala pekerjaan dan perintah dari kasta diatasnya tanpa punya hak untuk kepentingan pribadinya Sementara itu, kasta tertinggi memiliki hak penuh pada penguasaan ekonomi serta memiliki keunangan untuk menentukan terhadap nasib para budak termasuk hidup dan matinya para budak Perburuhan pada masa kerajaan Islam Setelah Islam masuk ke Indonesia, maka berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Malaka, Demak, Banten, Cirebon, Aceh, Mataram, Makassar dan kerajaan Islam lainnya di Kepulauan Maluku Pada saat itu pengaruh agama Hindu dan Buddha masih kuat di masyarakat Di Tanah Jawa misalnya terdapat kelas sosial yang disebutnya Terah Biru atau Garis Keturunan Bangsawan Kelompok ini mengidentifikasi dirinya dengan gelar pangeran atau raden yang menunjukkan Terah Biru Bagi mereka yang bukan keturunan bangsawan atau raja tidak bisa memakai sebutan itu Bagi mereka yang berada di luar keturunan bangsawan atau raja umumnya merupakan masyarakat biasa yang bekerja sebagai tukang atau petani yang mengabdi kepada majikannya Dalam buku Kaworu Kalang yang digubah oleh ahli pertukangan Jawa kuno Bahkan menegaskan betapa bentuk rumah untuk kalangan bangsawan memiliki pola arsitektur dan simbolik yang bersifat khusus dan tidak boleh dibangun oleh kelompok masyarakat biasa Rumah joglo, limasan, serta rumah kampung memiliki bentuk yang khas dan mengidentifikasi derajat penghuninya Misalnya bentuk umpak, bentuk ukiran, dan bentuk atap itu memiliki ketentuan yang berbeda dan pemakaiannya disesuaikan dengan derajat sosial si penghuninya Rumah joglo misalnya untuk kelas bangsawan, rumah limasan untuk kelas menengah, dan rumah bentuk panggang peat atau rumah kampung itu untuk rakyat biasa Pola hubungan kerja pada waktu itu meskipun sebutannya bukan budak tetapi praktiknya mirip perbudakan Karakter para hamba atau abdi raja ini begitu santun dan sangat menghormati majikannya Mereka lebih banyak melaksankan kewajiban daripada menuntut haknya sebagai pekerja Konsep Islam sebagai agama yang mengajarkan persamaan hak hidup antar sesama manusia saat itu belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena terhalang oleh budaya sistem kelas sosial yang sudah berlaku berabad-abad lamanya Perburuhan pada zaman Ferenida Ostindise Company atau VOC Pada abad ke-17 dan 18 Indonesia tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda Namun oleh perusahaan dagang bernama perusahaan Hindia Timur Belanda yaitu Ferenida Ostindise Company atau VOC Parlemen Belanda pada tahun 1602 memberi hak monopoli perdagangan dan aktivitas di wilayah kolonial Hindia Belanda pada VOC Markas VOC berada di Batavia yang kini bernama Jakarta VOC bertujuan mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara Cara yang ditempuh adalah dengan memberi ancaman kekerasan pada penduduk penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut Peristiwa penting pernah terjadi saat penduduk Kepulauan Banda menjual biji pala kepada pedagang Inggris Pasukan Belanda membunuh dan mendeportasi hampir seluruh populasi Kepulauan Banda Setelah Pulau Banda dideportasi, kemudian Belanda mendatangkan pekerja dari luar Pulau Banda yang diperlakukan sebagai budak untuk bekerja di perkebunan pala Mereka dituntut untuk menghasilkan rempah-rempah dalam jumlah besar untuk dibawa ke negeri Belanda Pola hubungan kerja saat itu belum banyak berubah yakni berlaku sistem perbudakan Hak-hak pekerja sama sekali tidak dihormati karena filosofi kerja yang dianut VOC saat itu adalah bagaimana melakukan eksploitasi besar-besaran di wilayah kolonial Hindia Belanda Perburuhan pada zaman Hindia Belanda dan Jepang Pada masa Hindia Belanda, kelompok masyarakat berdasarkan pasal 163 IS atau Indis Yes Targeling dibagi ke dalam tiga golongan, meliputi golongan Eropa, golongan Bumi Putera, dan golongan Timur Asing Golongan Eropa terdiri atas 1. Semua orang Belanda 2. Semua orang Eropa lainnya 3. Semua orang Jepang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk pada hukum keluarga, yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum Belanda 4. Anak sah dan diakui menurut undang-undang dan yang dimaksud sub 2 Dan 3. Yang lahir di Hindia Belanda Golongan Bumi Putera 1. Semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli yang tidak beralih pada golongan lain dan yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli 2. Golongan Timur Asing Golongan Timur Asing adalah semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumi Putera Menurut pasal 131 IS atau Indis Yes Targeling, dinyatakan bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum di negeri Belanda, yaitu hukum Eropa dan Eropa Barat Bagi golongan lainnya yakni Bumi Putera dan Timur Asing berlaku hukum adat masing-masing Apabila kepentingan umum serta kepentingan sosial mereka menghendaki, hukum golongan Eropa Barat dapat dinyatakan berlaku bagi mereka Baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama yakni dengan cara penundukan diri Itulah topik pertama hukum ketenaga kerjaan yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update video lainnya Bagikan link video ini agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini Sampai jumpa!